Bismillahirrahmanirrahim Di dalam video ini Mr. TM mengatakan bahwasannya Abu Jahal dan Abu Lahab itu adalah ulama Bagaimana mungkin seorang yang bermakrifat Menjadikan musuh Allah Musuh Nabi-Nya sebagai ulama Bukankah Allah telah menjelaskan bahwasannya Abu Lahab itu adalah orang yang celaka A'udzubillahimna syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Celakalah kedua tangannya Abu Lahab Dan dia termasuk orang yang celaka Orang yang dimurkai oleh Allah Orang yang menjadi musuh Allah Yang menjadi musuh Rasulullah Memang benar Mr. TM ini sukanya mencari sensasi Kenapa dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai usuh Kenapa mesti dia menjadikan Rasulullah sebagai usuh Orang yang dimurkai oleh Allah Kepada Allah sebagai Sebagai wujud ketaatannya Sebagai ulama Kemudian yang kedua di dalam video ini Bahwasannya ternyata Ya guru Mr. TM ini Yakni hadih minallah ini juga pun sama Ternyata dia juga bukan orang yang beragama Dia sendiri yang berkata seperti itu Bahwasannya hadih aminullah ini bukanlah orang yang beragama Islam Kalau memang bukan beragama Islam Kemudian mengutip-mutip Ajaran Islam Kemudian mengatakan Ma'rifatullah Wajar dong ketika orang mengatakan bahwa mereka ini sesat Bukan orang beragama Islam Kemudian mengutip Tentang ajaran Islam Mengatakan di atas Ma'rifatullah Ketika ajarannya ini melenceng Dan jauh dari tuntunan Maka wajar Dikatakan sesat Kenapa kok merasa tersinggung ketika mereka ini dikatakan sesat Bukankah dia sendiri yang mengatakan bahwasannya Dia bukan orang yang beragama Maka sadarlah wahai saudaraku Sesungguhnya mereka ini memang adalah orang yang jahil tentang agama Mereka ini bukanlah orang yang bermakrifatullah Melainkan hanya mendompeng terhadap Berkedok Namanya berkedok di atas nama Ma'rifatullah Sebetulnya mereka bukanlah orang yang bermakrifat Orang yang bermakrifat tentunya akan menjadikan Allah dan Rasulnya Sebagai panutan Dan bagaimanapun Orang yang bermakrifatullah tidak ada yang menyelesai Allah dan Rasulnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!